Seorang mantan atlet pencaksilat di Kabupaten Magetan hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan menjadi buruh kandang ayam. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Buletin Jatim kali ini. Saat lagi Anda akan menyaksikan Buletin Bisnis. Tetaplah bersama kami. Akibat terhimpit ekonomi Agus Prasetyo, mantan atlet asal desa Selotinata di Jamanan Nari Boyo, Kabupaten Magetan, terpaksa bekerja menjadi seorang buruh di kandang ayam. Mantan atlet pencaksilat ini pernah menjuarai sejumlah turnamen dan berhasil mengharumkan nama pemerintahan daerah melalui piala dan medali emas yang pernah diraihnya. Namun kini hidupnya berbalik 360 derajat karena faktor jatuh miskin. Demi memenuhi kebutuhan dua anak dan istrinya, ia pun rela menjadi buruh kandang ayam berpenghasilan rendah. Agus Prasetyo kecewa dengan perjuangannya mengharumkan nama organisasi pencaksilat dan kabupaten saat bertanding memperbutkan piala atau medali. Ia mengaku saat itu tidak pernah mendapat kompensasi layak dari pemerintah setempat. Untuk kompensasi dari pemerintah atau bantuan apapun itu tidak ada. Dan pekerjaan pun tidak disarikan. Padahal pernah mengajukan lamaran langsung ke bupati, tapi ternyata tidak ada panggilan, tidak ada apa-apa. Sekarang kerja Mas Agus kebunan? Sekarang kerja jadi buruh di peternakan ayam. Sementara itu Purwadi, pelatih atlet silat, juga prihatin melihat kondisi Agus Prasetyo, mantan atlet yang saat ini hidup tidak layak. Apalagi ia selalu dijanjikan akan dibeli pekerjaan yang layak karena prestasinya oleh bupati dan dinas terkait. Namun semua janji hanya isapan jempol belaka. Waktu itu ingin, ya paling tidak itu bisa menjanjikan lapangan pekerjaan. Tapi ternyata hasilnya juga nol. Sehingga akhirnya dengan keadaan seperti itu, akhirnya putus semua, akhirnya tidak ada kegiatan sama sekali. Sehingga ya kondisinya seperti ini akhirnya. Agus Prasetyo menjadi atlet saat bergabung di Padepokan Silat Tanpa Bayangan yang berada di desa Ngariboyo, Magetan. Berkat prestasinya yang gemilang, ia lantas dipinang oleh berbagai organisasi silat koni dan mewakili Kabupaten Magetan untuk mengikuti pertandingan hingga berhasil menjadi juara. Mimpi hidup layak dan mendapatkan pekerjaan sesuai janji pemerintah melalui prestasi atlet ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Hingga akhirnya saat ini ia pun terpaksa menjadi buruh kandang ayam. Dari Magetan, Rizal Fahlevi, Metro TV